Dua ekor gajah liar Bahkan sebelumnya ada tiga ekor induk gajah pejantan, namun sekarang hanya tersisa dua ekor Di mana gajah jantan dewasa sudah melepaskan diri dan diperkirakan sudah kembali ke habitatnya di kawasan hutan talang Petugas bahkan sudah beberapa kali menggiring gajah tersebut ke habitatnya di hutan talang Namun, hewan berbelalai besar tersebut tetap saja kembali Kepala BKSDA Riau, Suharyono mengatakan gajah tersebut kembali ke sekitar pemukiman Karena ketersediaan makanan yang mencukupi di wilayah tersebut Dan sejauh ini belum mengganggu keselamatan jiwa warga Yang lalu bulan September, Oktober, November, ini sudah Desember, sudah berada di sana Dan tidak pernah keluar dari hutan talang Keberadaan gajah seruni dan anaknya di sana itu memang berada di rumahnya, di rumah dia yang berada di situ Dan dia tidak mengganggu, itu yang pertama Yang kedua, bahwasannya bahwa indikasi kecukupan pakan secara alam bagi gajah seruni dan anaknya Terbukti bahwa sekian lama gajah seruni hanya pemutar-mutar saja di situ Dan keberadaan gajah seruni ini yang ketiga, tidak mengganggu Dia berada di situ dan tidak mengganggu Guna menyelamatkan hewan dilindungi tersebut, kini petugas BBK SD Riau Terus melakukan pemantauan untuk bisa menggiring ke habitatnya Supaya terhindari dari konflik dengan manusia Dari Bengkali Seriau, Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan